Ketika pembersi dalam rangka operasi Manta Peraja tahun 2024, Kapolres Jambi Timur menggabarkan bahwa wilayahnya aman dan kondusif saat berlangsungnya Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024. Sebelumnya, dalam pengamanan Pilkada Serentak yang dilaksanakan di kota Jambi, Kapolres Tajambi Kombes Pol Eko Wahyu dimenyampaikan. Dalam rangka operasi Manta Peraja tahun 2024, pihaknya menerjunkan sebanyak 492 personil gabungkan, masing-masing personil tersupport di setiap TPS yang berada di kota Jambi. Dari 11 kecamatan, terdapat 943 TPS. Dari 11 kecamatan di kota Jambi, salah satunya adalah kecamatan Jambi Timur. Kapolres Jambi Timur, AKP Edi Marti menyampaikan, pemilihan kepala daerah di wilayah Jambi Timur berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Salah satunya di TPS 02, wilayah Kasang, kecamatan Jambi Timur, yang sumpah dikunjungi oleh Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kota Jambi. AKP Edi menambahkan, di kecamatan Jambi Timur, terdapat 9 kelurahan dengan jumlah TPS keseluruhan 97 TPS. Ada sekitar 48.651 orang yang terdaftar untuk melakukan pemilihan tetap. Selain itu, AKP Edi berharap situasi yang aman ini tetap terjalin dan terpindah hingga selesai. Alhamdulillah, untuk TPS 02, wilayah Kasang, kecamatan Jambi Timur, tadi telah dikunjungi oleh Forkopimda dari Provinsi dan Forkopimda dari Kota Jambi, dalam badan aman dan kondusif. Untuk di kecamatan Jambi Timur, ada 9 kelurahan dengan 97 TPS, dengan daftar pemilih tetap yaitu 48.651. Kami berharap situasi yang aman dan kondusif ini tetap terjalin, terdina, sampai dengan nanti akhirnya di dikat penghitungan surat suara, baik di dikat PPS, PPK, maupun di dikat KPU Kota Jambi. Terima kasih.